selamat menikmati oke, langsung kenapa saya ngelepas yang pertama mungkin center ya, titik center dari gear depan sampai ke belakang itu tidak lurus, jadi agak gini atau agak gini jadi ini harus center sama gear yang gear depan gear yang ada disini itu yang pertama terus yang kedua ini karet angkat, ini kan nab gear di bawahnya ada karet yang ada di dalam trommel ini ini sudah kocak, jadi digini-ginikan nah ini kan masih kencang ya, ini gearnya kocak karena karet angkatnya sudah aus pemakaian, jadi harus ganti karet angkat harganya berapa mas? harga kurang lebih Rp25.000 sampai Rp35.000 tergantung bengkelnya juga bengkelnya kalau mau naik gaji ya dijual mahal tuh, intinya ada yang nggak center entah itu sini ada ringnya atau nggak ada ringnya lupa pasang entahlah ini dari depan ke belakang nggak center kalaupun ini gearnya center ini mungkin kocak itu yang kedua terus yang ketiga ini dalam penyetelan rantai ya ini roda rantai sudah center cuma gearnya dan bannya mungkin saya rong kesini atau mungkin saya rong kesini penyetelan rantai jadi ini kan ada setelan rantai kelihatan nggak lor nah ini ada ini ada knock rantai 1 2 2 dan 3 dan seterusnya ini harus sampai kira-kira kalau ini sampai tengah ini ya Anda bisa gunakan batang atau apa diukur aja kanan dan kiri dari depan juga bisa atau pas noknya ini dari kiri ke kanan harus sama ini ada juga knocknya ini 1 2 3 ini knocknya sampai sini juga diukur atau diukur sampai depan jadi ngukurnya jangan dapat ini ya cuman kira-kira sampai ini harus rata soalnya ini diameter mur yang luar itu ukurannya beda-beda mungkin itu saja semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, dan subscribe tetap sehat, tetap semangat dan tetap sholat semangat sholat kita baik insyaAllah diubitakan lebih baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh